Pemirsa kami hadirkan segmen berantas berita seputar kriminalitas. Kantor Pelayanan Utama Beacukai Batam Kepulauan Riau memusnahkan barang bukti penindakan ilegal yang berasal dari luar negeri, senilai total 16,4 miliar rupiah. Barang-barang ini merupakan hasil penindakan dari tahun 2017 hingga 2024. Seluruh barang dimusnahkan dengan cara dibakar dan dilindas menggunakan alat berat di Dermaga Beacukai Tanjung Uncang, Kota Batam Kepulauan Riau. Barang bukti yang dimusnahkan antara lain 13 juta batang rokok ilegal senilai 8,5 miliar rupiah. Minuman mengandung alkohol sebanyak 8.000 botol atau senilai 4,7 miliar rupiah. Serta barang-barang impor ilegal berupa barang elektronik, makanan, pakaian bekas hingga mainan anak senilai 1,3 miliar rupiah. Beragam modus digunakan untuk menyelundupkan produk ilegal ini seperti tidak memasukkan dokumen barang dalam pemberitahuan kepabianan hingga menjantumkan kode yang tidak sesuai untuk menghindari ketentuan larangan barang masuk ke Indonesia. Barang yang dimusnahkan berjumlah 16,4 miliar rupiah dan ini merupakan hasil penindakan sejak 2017 sampai 2024. Barang yang dimusnahkan merupakan barang bukti yang sudah memiliki ketetapan hukum dan ditetapkan sebagai barang milik negara oleh Direkturat Jenderal Kekayaan Negara. Satu, dua, tiga Lempar Wey Satukan sejatinya berasal dari barang hasil penindakan yang sejak tahun 2017 sampai tahun 2024. Kita akan tertip administrasi, kita rapikan semua yang kita saat ini berada di tempat penimbunan pabian yang cukup besar, kemudian di belakang kami punya tempat penyimpanan barang-barang hasil tegahan yang cukup besar juga dan tentunya ini kami akan kelola dengan baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.